Buat kalian yang suka dengan mod ini Boleh nih Ya tuh Aduh bahaya Yo yo Halo guys ya selamat datang di channel gue Teman-teman maen kalian semua dan kalian Bang TG bakalan menjelaskan mengenai Review Pass ya Tapi yang ke BP kanan Atau Collector Pass Edisi ke 11 ya Dan ini bakal menjadi penilaian Jujur-jujuran dari gue Tak terikat dengan siapapun Termasuk developer Oke dan intinya adalah ya seperti itu Oke jadi langsung aja Kalau misalnya untuk Mana nih Sorry ya Ngangguh-nggangguh gue agak kehalang kamera Nah ini kalau misalkan lihat di bagian Sini ya Oke yang bagian Pass Oke ini kalian bisa Lihat di Pass langsung Nah ini disini ada dua tipe Ada yang kiri ada yang kanan Cuma kita lebih kepada yang kanan ya Ini gue rasa gak perlu dijelaskan Ya langsung aja ke Collector Nah untuk Collector ini Ya ini kan banyak nih guys ya Benefitnya Ya akan tetapi Menurut gue ada suatu pertimbangan Yang menurut gue ya ketika gue beli Apa namanya Ya pokoknya intinya Suatu pertimbangan Ya kalau misalnya kalian motivasinya Pengen dapet di Salah satu reward ini Oke Jadi kurang lebih seperti itu Kenapa gue Mengambil Collector Edition Pass Ya jawabannya adalah Untuk nge-review Untuk memberikan informasi Kepada kalian Ya Disini kalau kalian Tidak ada relik Ya ini ada relik Namanya Bubble Gun Oke tadi gue juga Coba-coba ya Terus mungkin nanti gue nanya-nya Ke Sultan juga Ini menurut kalian Bagaimana ya Dan Untuk sementara ini Nah yang ingin gue Sampai ke kalian adalah Kalau kalian Ngincar Relik ini Dari Collector Pass Ya Mungkin Kalau kata gue pribadi ya Ini baru pendapat gue Nanti gue juga belajar Dari orang lain Mending harus Dipertimbangkan deh Kalau kalian mau Apa namanya Ngincar Bubble Gun Dari Collector Pass Ya Nanti gue akan Pajarin lagi Biar gue Enggak salah Mengurangi Kesalahan Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Nah Terus ada lagi ya Kalau misalkan Motivasinya RN Ya kayak gue gini Gaca lah Ya kan Buat pergacaan Nah Ini kalian worth it Pasti udah worth it lah ya Dan itu pasti jaminan Setiap Collector yang bakalan datang Itu bakalan Bonus 15 ini Ya beda sama yang disini ya Kalau yang disini kan Kalian Walaupun dapat 10 RN Itu kan langsung ngerjain misi dulu Nah Kalau yang gini Langsung dapet Tiba-tiba Sudah ada di Ini Di back kalian Oke Nah Habis itu Nah Kalau kalian mau ngincar Infox ya Atau untuk mount ya Tikan kita juga Mendapatkan previewnya Ini Ini Yang namanya mount Intinya adalah Wakti Kenapa Karena selain Kalian Mendapatkan penampilan Lebih dari tunggangan Kalian Kalian juga bisa Farming-farming lucu DC Dari Melevel up Si Mount kalian Oke Jadi ini Transclude Oke Nah Disini ada Satu paket Ada Avatar Sama frame Sama bubble chat Ya Ini avatar Bubble chat Sama Bubble chat Yang ini Yang ini adalah Frame nya Oke Kurang lebih Seperti itu Untuk di in game nya Kayakannya 329 Cuman Kalau gue Biasanya Di top up di pihak lain Pihak ketiga Kurang lebih Seperti itu Nah Oke Sekarang kita akan ke pas yang lain Nah Untuk Yang gampang dulu Gue udah dapet Si ini Nah Ini dia Mode Oke Desain nya agak Imut-imut lucu Mungkin Buat kalian yang suka Dengan mode ini Boleh Ya Tuh Aduh Bahaya Nah Nah ini Oke Ini Untuk Cewek-cewek Suka Mode Gini Ya Mert gue Bakalan senang Kalian Oke Dan Kalau misalnya Bang Apa aja Kira-kira yang bisa Diubah warnanya Oke Kalau misalnya kita Pergi ke kendaraan Ke bagian Mode nya Nah Ini kan ada Di bagian upgrade Kalau kalian lihat Yang berubah Dari mode ini Adalah Yang ini Yang warna pink Ada yang biru Muda Hijau Ada kuning Ada oran Ada ungu Ya Ungu Atau pink Ini mirip-mirip Anjir Oke Nah ini pink Kalau disini ungu Ini biru Birunya beda Sama yang ini Sama yang ini Beda Oke Kurang lebih Seperti itu Yang ganti Cuma itu Cuma Menurut gue Cukup work it Apalagi Kalau misalnya Kalian Update Upgrade Ini Update 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 Upgrade Levelnya Kalian Bakal mendapatkan Item Item Lucu Berupa DLC Nah itu Preview Dari Sini Nah Terus yang kedua Kita lihat Preview Dari Relic Nangkuk Relic Bubble Gun Seperti ini Ini akan Gue jelaskan Secara terpisah Sekaligus Tentunya Gue akan Nanya-nanya Ke teman-teman Gue juga Biar Mengurangi Atau Meminimalisir Resiko Kesalahan Informasi Oke Nah Ini Terus Kalau misalnya Kalian Tombol Siarkan Pencet Nah Jadi bisa Ngangkat Itu Tadi Gue coba Itu Hot Attack Oke Hot Attack Kurang lebih Seperti itu Ini Ini kayak Video Promosinya Lanjut Yang Cidak Menarik Adalah Ini Mengenai Semacam Profile Untuk Avatar Kalian Berubah Jadi Zuyancu Hai Terus Avatar Frame Kalian Dapatnya Ini Oke Ada Spiket Lengkap Jadi Profile Kalian Nanti Kayak Begini Oke Terus Untuk Label Chat Kalian Tinggal Klik Kesini Terus Perkondonasi Selesai Nah Ini Lebih Kepada Yang Ini Brutal Namanya Jadi Nah Jadi Kayak Begini Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Kira-kira Semoga Tidak Yang Ketinggalan Jadi Intinya Adalah Bang Apakah Worth Untuk Dimiliki Collector Pass Ini Kalau Misalnya Sekali Tergantung Dari Motivasi Kalian Kalau Gue Ngincer Rn Dan Mount Jadi Dan Satu Lagi Karena Gue Content Creator Jadi Gue Beli Untuk Review Kalau Misalnya Untuk Kalian Yang Ngincer Bubblegun Menurut Gue Pribadi Baik Pertimbangan Sebenernya 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 Pertimbangan Terus Kalau Misalnya Kalian Ngincer Yang Avatar Frame Ya Ya Mot Gue Itu Gak Worth Menurut Gue Gak Worth Kurang Banget Mending Molania Gue Pake Melania Yang Kemarin Itu Jauh Lebih Cakep Daripada Yang Zuyian Karena Apa Zuyian Itu Kayak Jelek Apalagi Untuk Bubble Chat Kalau Kalian Lihat Itu Gue Kurang Suka Tapi Tergantung Lagi Kalian Suka Fatal Suka Frame Suka Bubble Chat Boleh Silahkan Ambil Jadi Kesimpulannya Tergantung Dari Kalian Masing Oke Jadi Gitu Untuk Review Pass Terutama Collector Pass 11 Dan Kalau Misalnya Disini Gue Ada kesan Gue Minta Maaf Dan Jika Kalian Suka Silahkan Tekan Like Oke Jangan Lupa Comment Bagi Kalian Yang Mau Bertanya Boleh Silahkan Juga See you In Next Video Maupun Streaming Tower Fantasy Bye Terima Kasih Setelah Menonton